Nah, di video hari ini aku mau review Instant Topoki dari Mujige Nah, ini emang sempat viral banget dulunya Tapi sayang banget aku baru dapetin sekarang gitu Baru sempat beli di Shopee Dan aku akan review gimana sih Isi dari Topoki Mujige Dan juga rasanya Hai guys, welcome back to my YouTube channel Oke, di video hari ini Aku mau review salah satu produk Topoki Instant dari Mujige Nah, ini aku baru dapetin di Shopee ya Karena memang gak available Masih belum ada gitu di Indomaret Ataupun Alphamart di dekat rumah Jadi aku langsung beli aja dua di Shopee kemarin Dan aku penasaran banget nih Karena dari kemarin sempat viral gitu kan Gimana sih rasanya Terus di dalamnya ini ada apa aja sih gitu kan Cara aku itu adalah pecinta Topoki banget Yang kayak udah nyobain beberapa merek Topoki yang ada gitu kan Tapi baru kali ini dapetin yang mereknya Mujige So buat kalian yang penasaran Dengan rasa dari Topoki yang satu ini Maupun isiannya Dan review aku pribadi tentang Topoki dari Mujige Simak terus ya Nah, langsung aja nih guys Kita review ya Ada apa aja sih dalam Topoki Mujige ini Aku kemarin langsung beli dua Karena harganya cukup terjangkau ya Untuk sekelas Topoki Biasanya aku kan beli yang Mama Suka Maupun yang merek lain gitu kan Sekarang aku dapetin yang Mujige ini Seharga Rp20.000-an aja Jadi menurut aku untuk harga Topoki itu murah ya Gitu kan Sekelas Rp20.000-an gitu Dapetin Topoki dan juga sauce-nya Tapi mungkin gak ada isian yang lain ya Kayaknya ini cuma rice cake Sama itunya doang Nah, disini aku gak akan kasih lihat Cara bikinnya Karena ini kan udah kayak biasa ya Namanya instant juga paling kita cuman rebus Maupun kita kasih sauce-nya kayak gitu Nah, aku suka packaging-nya Seperti ini ya Seperti Samyang sih ya Tapi ini agak tipis gitu Karena isiannya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya Jadi aku biasanya memang tambahin sosis Ataupun sauce gitu kan Memang biar lebih banyak aja gitu Tapi aku penasaran Soalnya banyak yang review tuh enak kayak gitu Jadi aku penasaran banget Pengen cobain Nah, langsung aja ya Kita cobain Topoki dari Fujiki Nah, sebelum aku masak Aku mau liatin dulu ke kalian Bahan-bahan yang akan aku gunakan Biasanya kalau bikin Topoki Aku wajib banget nih ya Pakai sosis kansler Jadi sosis ini tuh Aku beli yang rasa pedas Karena aku cocok banget nih Sama rasanya Kemudian ini Topokinya Nanti aku akan cobain satu aja dulu Buat dimasak Dan gak lupa Karena aku pecinta pedas banget Jadi aku tambahin biasanya boncabe Itu terserah mau level berapa aja gitu kan Kemudian aku tambahin juga Saus Indofood yang ekstra pedas So, langsung aja kita masak Dan aku akan tunjukin gimana Setelah udah matang Nah, ini penampakan Topoki yang udah selesai Aku masak guys Jadi ternyata rice cake-nya itu Kita harus potong sendiri ya Biasanya kan kalau beli itu kan Memang udah kepotong-potong gitu Dan ternyata ini Harus kita potong sendiri Oke, langsung aja kita buka Nah, disini aku tambahin Topping telur rebus Dan juga gak lupa Sosis kandiler yang tadi Dan ini Emang aku banyakin kuahnya Karena aku suka Oke, aku gak sabar Pengen cobain langsung Ini aku udah Pake set makan aku Yang kayak biasanya Emang disini yang agak keliatan itu adalah Sosisnya ya Karena Topokinya itu Aku potongnya agak kecil-kecil Jadi tenggelam sama kuahnya Seperti itu Oke, karena topokinya udah mateng Jadi langsung aja nih Aku pengen cobain Dan Pengen liat ya Kan sempet viral kemarin Apakah seenak itu rasanya Nah, untungnya Set makan aku ini Bener-bener membantu banget Gak hanya pas makan ramen ya Pas makan topoki juga bisa Oke, langsung aja kita cobain ya guys Nah, disini menurut aku Rice cake-nya itu lembut banget Jadi ketika direbus itu Gak ada keras gitu Oke, kita cobain rice cake-nya Terlebih dahulu Kita bisa lihat kuahnya Nah Karena aku potongnya itu Sebesar itu ya guys Oke, langsung aja kita cobain Ini masih panas banget ya guys Aku ambil Cobain rice cake-nya dulu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ini rice cake terlembut Yang pernah aku cobain Dari sekian banyak topoki Ini kayaknya paling the best Lembutnya tuh Bener-bener enak gitu Gak bikin Enek Dan pas Ini Rice cake yang the best banget nih Gitu kan Oke Sekarang Aku mau cobain Sosis kanslernya Kayaknya kalian juga udah tau ya Sosis kanslernya itu Kalau ditambahin ke Mie ataupun Topok itu Bakal makin tambah enak Oke Sosisnya itu Sosisnya itu Aku lebih suka digoreng dulu Biar lebih garing Kayak gitu Jadi lebih enak Rasanya Nah disini juga ada telur rebus Tapi ya agak susah Karena aku mau cobain Kuahnya sendiri Kuahnya ini Kuahnya tuh Kalian bisa lihat Ini tuh merah banget Kayak gitu Itu kental gitu Panas banget guys Nah Kalau untuk kuahnya sendiri Menurut aku ini agak asem ya Dan rasa pedasnya tuh Enggak terlalu yang Menyengat banget Karena ini Aku udah tambahin Bon cabe sama saus sambel Juga tetep kayak gitu Rasanya enggak Yang pedus-pedus Korea kayak samyang gitu Enggak Sedang banget nih Pas buat kalian Yang mungkin Enggak terlalu suka pedas Jadi Menurut aku Rasanya udah pas Cuman kurang pedas aja Gitu Tapi ada Unsur-unsur Asem-asemnya Kayak gitu Rasanya Tapi Tetep Enak kok Buat kalian Cobain di rumah Tepuk Oke Instanya yang aku suka itu adalah Rice cake-nya yang begitu lembut Nah ini ya guys Kalau kalian mau lihat Jadi tuh disini Rice cake-nya yang aku bilang Itu lembut banget Emang bener Ini gak bohong Kan kalau kalian sentuh gini aja Udah kerasa banget lembutnya Dan sausnya tuh kental Seperti ini Nah Sosisnya juga banyak banget Disini Khususnya enak banget Suka deh sama Mujige ini Tapi kalau yang Gak suka asem sih Mungkin agak terganggu ya Dengan taste asemnya itu tadi Dan ini gak terlalu pedas ya Jangan khawatir Oke guys Aku rasa itu dulu ya Untuk review pribadi aku Tentang Topoki Instan dari Mujige Nah buat kalian yang pengen beli Kalian bisa lihat Description box aku Karena aku udah taruh Link Shopee-nya disitu Jadi menurut aku Ini adalah salah satu Instan Topoki Yang enak banget Dan wajib Kalian cobain tentunya Nah mungkin kalian punya komentar nih Bagaimana sih Rasanya menurut kalian ya Karena selera itu kan Balik lagi Masing-masing Tentang selera pedas Untuk Topoki Instan Sekian dulu Untuk video ke hari ini Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan tinggalkan komentar kalian Di bawah ini ya guys See you again On my next video Bye-bye 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 Bye-bye